Terkait hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur, Pemkot Pontianak menilai Komisi Perlindungan Anak Indonesia belum berlaku adil. Dalam kasus ini perbedaan hukumannya untuk hukuman kebiri sendiri juga harus didefinisikan penerapannya. Saat ditemui di ruang kerjanya, Wali Kota Pontianak Sutarmiji mengatakan, Perbedaan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual di bawah umur tergolong sangat rinan dibandingkan pelaku yang cukup umur. Seharusnya hukuman tersebut sebanding sehingga dapat memberikan efek cerah. Jika pelaku di bawah umur melakukan kejahatan seksual dan menelan banyak korban, KPAI seharusnya tidak melindunginya. Bagaimana perasaan keluarga yang menjadi korban? Anak yang melakukan tindak pidana di luar, di luar batas kemanusiaan, jangan yang tampil itu karena dia di bawah umur. Tapi bagaimana dia ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya? Bisa saja sebelum dia dewasa, kalau saya formulanya sebelum dia dewasa, dia menjalankan hukuman di tempat yang sesuai dengan pembinaan untuk anak. Terkait hukuman kebiri, Wali Kota Sutarmiji menambahkan, untuk penerapannya harus jelas. Apakah libido tersangka akan dihapus atau testisnya dibuang? Kebiri kebiri, di mana model kebirinya tinggal diatur tidak melanggar HAM. Dari Pontianak, Berlian Pasore melaporkan.